Shalom, keluarga yang berdoa bersama akan selalu bersama. Marilah kita mempererat hubungan keluarga kita dengan membaca buku Membina Keluarga Bahagia. Bila mana kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka tugas-tugas sederhana dan biasa dalam kehidupan rumah tangga akan kelihatan dalam kepentingannya yang benar dan kita pun akan waspada, menunggu kedatangan Tuhan dan kita harus rajin. Sementara menunggu kita dituntut bekerja, harus ada persekutuan dari yang dua itu. Inilah yang akan membuat keseimbangan tabiat Nasrani, membuat perkembangan yang baik, sesunan yang seimbang. Janganlah kita merasa bahwa kita harus melalaikan segala sesuatu serta menyerahkan diri kita untuk merenungkan sesuatu, belajar atau berdoa. Tidak perlu kita terlalu sibuk dan tergesa-gesa dan bekerja dengan melalaikan peribadatan kita sendiri. Menunggu dan berjaga-jaga haruslah dijalankan. Jangan malas dalam usaha, hendaklah hati bergembira serta berbakti kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Salam dari Fisdak Media Ministri. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!